Dedy Asyari Setiawan, pemilik toko pakaian Kenzi menjelaskan bahwa program belanja gratis untuk anak-anak yatim ini sudah dilaksanakan 4 kali setiap bulan Ramadan. Tujuannya yaitu untuk berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim agar mereka merasa senang bisa memiliki baju baru saat merayakan lebaran. Program belanja gratis baju lebaran ini merupakan hasil kerjasama antara toko pakaian Kenzi dan Yayasan Cinta Duafa, sebuah yayasan yang peduli terhadap anak-anak dari keluarga Duafa. Tujuannya kita ingin berbagi pertama kepada anak-anak yatim, humpung ini di bulan Ramadan kita juga ingin sedikit mengisikan untuk anak-anak yatim. Yang hari ini kita suruh memilih ada 20 anak yatim yang hari ini kita suruh memilih lah pakaian disini yang tujuan kita ya hanya untuk berbagi kepada adik-adik kita supaya bisa ikut merayakan hari raya. Alhamdulillah ini sudah berjalan 4 kali ini, terserah milih sesukanya aja anak-anak itu, suka yang mana tinggal milih saja, kita tidak katasi harganya. Yang penting anak-anak senang, anak-anak suka, itu yang mereka ambil menjaga bawah. Alhamdulillah ini ya sudah 4 kali, 4 tahun, selama bulan Ramadan, ya sedikit-sedikit lah kita ingin berbagi dengan seperti ini. Sementara Agus Suprianto, pengurus Yayasan Cinta Dua Fakendal menjelaskan, kesempatan berbelanja gratis ini diberikan kepada 20 anak asuh dari Yayasan Cinta Dua Fakendal. Pengambilan badu untuk anak-anak yatim, anak asuh Cinta Dua Fakendal di toko Kenski, bukangnya di Kendal. Ya, intinya keluarga besar dari Pak Dedi ingin berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim, yatim biatu di Kabupaten Gendal. Ini sebanyak 2 buka anak. Dan itu memang dari keluarga yatim? Iya. Ini milih sendiri ya? Milih sendiri dipilihkan sama orang tuanya atau yang gunam ini. Ini yang keempat kali di toko Kenski ini. Salah satu pendamping anak asuh Cinta Dua Fakendal turut membantu para anak dalam memilih baju lebaran yang mereka sukai. Gratis. Berapa setel, Pak? 20 setel. Satu setel, Pak? Satu setel, dua-satu anak? Dua-satu setel, dua-satu anak. Semuanya 20 setel. 20 setel semuanya? Bibas ya, Pak? Bibas pilih ya? Bibas pilih. Ini buat baju lebaran anaknya? Iya, buat baju lebaran anaknya. Gerakan kebahagiaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus berbagi kebahagiaan, terutama kepada mereka yang membutuhkan dalam momentum yang penuh berkah ini. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan. kırk kering. Terima kasih.